Serda Handoko, prajurit yang bertugas di pos TNI Mbuah, gugur saat kelompok separatis menyerang pos tempat yang bertugas. Jenazah Serda Handoko akhirnya dievakuasi ke Kenyam, Ibu Kota Nduga, Rabu Siang. Korban dievakuasi menggunakan helikopter dari Mbuah menuju Kenyam, Ibu Kota Nduga. Dan saat ini berada di pos Kodim 1702 Kenyam Nduga dan rencananya korban akan diterbangkan ke Timika menggunakan helikopter dan dilanjutkan ke Sorong, Papua Barat. Kemudian tadi pagi menjelang siang kita sudah evakuasi satu anggota kita yang gugur ke Kenyam karena tidak memungkinkan cuaca untuk menuju ke Mbah Menah. Jadi dari Kenyam nanti mereka akan kita evakuasi nanti ke Timika.